Ya pemirsa kami baru saja mendapatkan sebuah informasi bahwa Komisi Pemberatasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya kita bergabung dengan Raturina yang saat ini sudah berada di gedung KPK Kuningan Jakarta. Ya Raturina apakah benar KPK baru saja menggelar OTT, tepatnya di NTT silahkan. Ya Uci dan Pram, Satgas Penindakan Komisi Pemberatas Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini operasi tangkap tangan dilakukan di Nusa Tenggara Timur atau NTT dan dari operasi tangkap tangan tersebut telah dihasilkan membawa kepala daerah yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Namun hingga saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan saat ini kepala daerah yang berasal dari Nusa Tenggara Timur tersebut sedang di dalam kantor KPK dan sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut. Belum ada keterangan resmi terkait identitas termasuk kasusnya namun menurut informasi yang didapatkan kepala daerah yang ditangkap oleh KPK merupakan bupati yang berasal dari Nusa Tenggara Timur tepatnya di Ngada. Dan selain kepala daerah tersebut KPK juga mengamankan beberapa kepala dinas setempat yang usai diamankan para pihak tersebut tengah dilakukan pemeriksaan insentif sebelum dibawa ke kantor KPK di Jakarta. Dan mereka yang diperiksa tim penyelidik dan penyidik KPK itu berada diperiksa di Polres Ngada. Dan menanggapi adanya informasi penangkapan terhadap kepala daerah ini memang juru KPK membenarkan adanya penangkapan atau OTT di daerah Nusa Tenggara Timur. Namun hingga saat ini KPK masih mempunyai waktu 24 jam untuk menentukan status hukum kepala daerah itu, Yauci dan Pram. Baik terima kasih Ratu Rina atas informasinya langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertukas kembali.